Kan judulnya dakwah itu gak boleh baper Anda mau sehat, mau gak sehat Anda mau makan sehat, gak sehat Toh kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri kok Sudah dikasih tau gak sehat Masih juga makan, ya sudah silahkan aja Gak apa-apa, saya gak baper, serius Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagi Allah yang hari ini di hari Kamis Hari penuh berkah ini Allah mempertemukan Kita di rumahnya ini Dan semoga kita semua hari ini semakin baik imannya Semakin baik hatinya Semakin baik akhlaknya Semakin baik ibadahnya Karena seseorang itu akan mati Sesuai dengan kebiasaannya Dan semoga kita semua bisa terus Senantiasa Berada dalam ketahanan dan kebaikan Karena kenikmatan hidup itu Bapak sekalian Bukan berapa banyak hartanya kita Anak kita, rumah kita Atau berapapun Fisik-fisik itu Tapi kenikmatan hidup cuma satu Yaitu ibadah atau amal yang kita kerjakan Tanpa ibadah maka Hidup kita seorang mu'min itu gak ada apa-apanya Tanpa Islam ini mungkin ilmu kita Bukan apa-apa Bahkan Dalam kaedah seorang mu'min Ketika tidak ada syahadat disitu Maka yang kita kerjakan sia-sia semua Maka Nabi SAW sampaikan bahwa Orang-orang yang mungkin tidak pernah Melakukan ibadah sekalipun Tapi dia pernah bersyahadat Maka Pada akhirnya dia akan masuk surga Tapi meskipun dia akan terlebih dahulu Disiksa di neraka Kata Nabi SAW Seseorang itu Kalau dia pernah mengucapkan Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Dan Muhammad Rasulullah Maka Dia pasti akan masuk surga Maka kebahagiaan kita yang terbesar adalah Ketika kita saat ini Masih berada dalam keadaan beriman kepada Allah Dan mudah-mudahan di akhir zaman seperti ini Matinya kita pun nanti mudah-mudahan beriman juga Kita masih mengimani Allah Masih mengimani hari akhir Masih mengimani semua Disampaikan oleh Nabi SAW Karena Nabi pernah menyatakan bahwa Di akhir zaman seperti ini Akan ada masa dimana ada orang yang paginya Beriman surinya kafir Surinya beriman paginya kafir Sudah terlalu abu-abu yang kita lihat sekarang Fitnah yang luar biasa Maka Memegang agama pada zaman saat ini Seperti memegang bara api Tapi jangan pernah dilepaskan bara api Karena justru disitulah letak Letak keutamaan Atau letak inti keselamatan itu disitu Jadi ketika kita sekarang mungkin Kita lihat betapa luar biasanya Fitnah-fitnah terhadap umat Islam Kalau kita lihat di berbagai tempat Di belahan dunia saat ini Itu mengerikan sekali Di China mungkin kita lihat Bahkan orang-orang dipaksakan untuk menyembah patung Umat Islam begitu besar Begitu banyak Tapi kita belum bisa berbuat apa-apa Namun Ada satu yang kita perlu terus lakukan Yaitu doa Doa itu bisa mengubah takdir Termasuk juga dalam urusan kesehatan Dan Apa-apa yang kita dapatkan ini Adalah sebuah Hasil ya Usaha perjuangan dari manusia yang sangat baik Manusia yang Beliau Fisiknya, ahlaknya, nasabnya Allah sempurnakan Manusia yang sosoknya Sebagai seorang ayah Itu luar biasa Sempurna Sebagai seorang suami Juga sempurna Sebagai seorang pemimpin negara Juga sempurna Sebagai seorang panglima perang Juga sempurna Maka uswah kita Tidak lain, tidak bukan Itu Rasulullah SAW Semoga kita semua Bisa mencontoh beliau Dari mulai bangun tidurnya Sampai mau tidur lagi Pada dasarnya Sekalian, kalau kita lihat Kesehatan Kesehatan itu sebenarnya Adalah buah dari ketaatan kita Sering saya sampaikan Bahwa kalau orang itu sehat Kalau orang itu taat Pasti sehat Kalau orang itu taat Pasti sehat Jadi sehat itu hanya Imbas dari sebuah ketaatan Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang Sains ya Atau mungkin ilmu pengetahuan Menunjukkan atau menyampaikan Kepada kita berbagai macam hal Yang sebenarnya Kalau bagi saya pribadi Sains-sains yang ada saat ini ya Tidak sampai Mungkin bahasa saya Tidak membuktikan Tapi menjelaskan Terutama hubungannya Dengan Al-Quran dan Hadis Kalau urusannya dengan Al-Quran Atau Hadis Maka sains itu hanya menjelaskan Sebab kalau dia tidak sama Dengan apa yang disampaikan Allah Dan Rasulullah SAW Pasti Ya sainsnya yang bermasalah Ya Seperti itu harusnya Karena iman itu tidak perlu Bukti Tapi membuktikan Kita tidak pernah melihat Allah Kita tidak pernah melihat Rasulullah Kita tidak pernah melihat surga Kita tidak pernah melihat neraka Tapi kita yakin dengan itu semua Ya Bahkan Rasulullah mengatakan Bahwa aku rindu dengan Saudaraku Kata Rasulullah Siapa itu ya Kita-kita ini kan Ya Seperti itu Maka Apa-apa yang ada dalam Al-Quran Atau apa-apa yang ada dalam Disampaikan oleh Nabi SAW Pasti bikin sehat Kesimpulan utamanya Syariat itu bikin sehat Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat Karena kita melakukannya untuk taat Karena ketaatan Orang yang bangun malam rutin Bahwa sekalian tidak akan mungkin Kena penyakit yang berat Orang yang rajin membaca Quran Jantungnya pasti baik Terakhir saya mendapatkan Sebuah penelitian sederhana Dari seorang kawan Seorang dokter juga Yang dia melitih orang-orang Yang darah tinggi Sama darah rendah Darah tinggi dan darah rendah Yang kemudian orang-orang tersebut Ya membaca Al-Quran Untuk bersikir Yang darah rendahnya menjadi normal Yang darah tingginya menjadi normal Begitulah syariat Kenapa? Karena Yang menciptakan kita itu Allah Allah yang menciptakan kita Maka Allah juga membuat toolsnya Allah yang bikin toolsnya Kalau bahasa saya itu Software dan hardwarenya Kalau anda punya mobil Seorang dokter sekalian Ya secanggih mobil Secanggih apapun mobil itu Ada petunjuknya Ada SOPnya Ya SOPnya apa? Ya ada buku manualnya Ada service bulanan Service tahunan Apa macam-macam Tempat itu spare partnya Jadi semakin kita Kenal dekat dengan Allah Sekalian kenal dekat dengan syariat ini Maka sebenarnya Kesehatan itu adalah sebuah hal Yang mudah sekali kita dapatkan Ya mudah sekali kita dapatkan Ya Dan acuannya apa? Al-Quran Tapi ada musuhnya Ada musuhnya Musuhnya maksudnya Ada makhluk yang kita tahu ya Syaitan dan iblis Tabarata-tata yang gak mau Manusia itu sehat Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita Allah menciptakan kita Sebagai hambanya Sebagai Abdullah Abdullah itu butuh Sehat Untuk melakukan ibadah itu Butuh sehat Maka untuk menjalankan Peran sehat itu Maka pastinya Allah menciptakan Sarana-prasarananya Sarana-prasarananya Dan itu kita bisa Memangfaatkan Luar biasa Kalau kita mau Melaksanakan itu Dengan baik Sebab apa? Kalau ibadah itu Dikerjakan dengan sempurna Pahalnya pun sempurna Kalau manusia jahil Makan berlebihan Sehingga akhirnya Tulangnya bermasalah Dengkulnya bermasalah Saya kadang-kadang Tidak habis pikir Lihat orang yang Ibu-ibu terutama Karena ibu-ibu itu Banyak gemuk Banyak gemuknya Bapak-bapak juga ada Badannya Bagian atasnya Sudah gede Perutnya sudah Seperti itulah Kemudian Akhirnya Dengkulnya sakit Dengkulnya kan sakit Ketika Dengkulnya sakit Apa yang dikerjakan? Suntikan Kasih obat Segala macam Bahkan Ketika sudah parah Banget Akhirnya Tempurung Lututnya diganti Padahal Masalah bukan itu Blueprintnya kita itu Blueprintnya tubuh kita itu Sudah dari dulu itu sama Gitu kan Contoh Kita bicara tulang Tulang kaki kita itu Tulang paha atas Sama paha bawah Kaki lah Secara umum Beban tumpunya Tidak akan bisa bertambah Beban tumpu Tidak akan bisa bertambah Jadi nyeri itu Biasanya muncul Salah satunya Di samping Karena yang lain Karena terlalu besar Beban tumpu ke bawahnya Jadi kalau muncul nyeri Di lutut Di apa Di sendi Segala macam Di bagian bawah Yang dikerjakan pertama kali Apa? Turunin berat badan Turunin berat badan Berat badan bisa bertambah Gara-gara apa? Banyak makan Sederhana sebenarnya Berat badan kita itu Bertambah gara-gara banyak Makan Maka Islam adalah Agama yang sangat Low budget Dalam urusan Hidup sehat Ada mahasiswa Pernah bertanya ke saya Dokter bagaimana caranya Supaya Saya bisa tetap hidup sehat Dalam kondisi Kan mahasiswa Judulnya kan mahasiswa Biasanya kan Ya you know lah Kiriman Gak-gak macam Seadanya Saya bilang Wah justru malah mahasiswa itu Gampang sekali Sering-sering aja puasa Saya bilang Kalau lagi mau buka puasa Cari masjidnya Ngasih takjil Hemat Masjidnya Sudah bikin kajian begini Jadi masjidnya pun Gak ngasih sirup lagi Tapi ngasih kunyit Kan gitu kan Ngasih kurma Ngasih rebusan Gak lagi gorengan Kalau masjidnya Sudah paham Ya Meskipun tetap aja Ngomong kayak begini Berbubi Tetap aja gorengan Yang dikasih Kemarin pas di Batam Ada Pas sesi tanya jawab Ada yang tanya Yang nanya siapa coba Abang gorengan Jadi yang tanya Abang gorengan Dokter setelah saya mengikuti Kajian dokter Saya jadi berpikir nih Dia bilang Menjual gorengan Terus saya bilang apa Gampang sebenarnya Kalau mau ya Kalau mau sebenarnya Tinggal ganti jualan buah Kan selesai Dan yang sudah paham Kayak begini Yang sudah insap-insap Kayak begini Itu kan akhirnya Mencari buah kan Anda gak tertarik lagi Dengan gorengan Sederhana Sesederhana itu Gitu kan Ada lagi yang kemarin Ibu-ibu Entah ibu-ibu Entah bapak-bapak Dia kasih pertanyaan Di kertas gitu kan Tulisannya Dokter setelah saya mengikuti Kajian dokter Gitu-gitu terus Dia bilang Saya ini jualan cake Kue Kue itu isinya apa Sehat gak Kenapa dimakan Karena saya bilang gini ke mereka Saya bilang Anda Kalau bisnisnya kuliner Saya bilang Jangan bikin makanan Jangan bikin produk makanan Yang orang dulunya sehat Sekarang sakit Gara-gara makan produk Anda Bener gak Iya lah Bener lah Akhirnya gara-gara itu Dia nanya kan Saya bilang ya Kalau itu mata pencaharian Jangan langsung stop Karena dia bilang Dia pengen langsung berhenti Saya bilang jangan dulu Cari solusinya dulu Pelan-pelan Kita harus bijak juga Kan banyak tuh sekarang Pemanis yang sehat Bukan pemanis buatan Kayak mandu Gula aren Segala macem Ada juga tepung-tepung Yang sehat Ada mentega yang sehat Butter gitu kan Banyak sebenarnya Asal mau Sekarang kita lihat Sekalian negara kita ini Dengan begitu banyaknya penyakit Gak selesai-selesai Dunia pengobatan Atau mungkin Saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu 6 tahun kuliah dokter Yang diajarin tentang pengobatan Gak salah Tapi ada yang hilang disitu 2 tahun atau 6 tahun itu Cuma 2 SKS Belajar tentang nutrisi Belajar tentang nutrisi itu Hanya 2 SKS Selama 6 tahun coba Sedangkan kata kuncinya disitu Nutrisi kita sekarang ini yang Gak berimbang Orang sudah tahu Maaf makan Sebulan mungkin nasi goreng Nasi goreng sehat gak? Kenapa susah jawabnya? Merasa bersalah Nasinya dikasih minyak Ya kan? Nasinya sendiri sudah gula Gula Gak dipakai di badan Karena badannya sudah berlebihan gula Tanda berlebihan badan gula Tanda tubuhnya berlebihan gula apa? Pegang aja pinggangnya Kalau banyak lipatan itu banyak Banyak deposit Deposit yang gak kepakai Nasinya digoreng Terus dimakan pakai Telor Telor apa? Protein Protein dipanaskan di suhu 55 aja Sudah sebagian rusak Enzimnya Belum selesai kan? Makan pakai Bakwan Minum pakai Teh manis Kalau mungkin bahasa Jawa tuh Gitu kok Jaluk sehat Gitu lah Sebenarnya pertunjuknya udah jelas Makanya banyak orang Nama sekarang Maksudnya Berapa daftar haji tahun ini Nanti 10 tahun 15 tahun lagi Ketika mau berangkat Subhanallah gak bisa berangkat Gara-gara sakit Nyesel Minta ampun loh Makanya Sering saya sampaikan Kalau kita udah paham konsep ini Maka kita akan nyeselnya Luar biasa Kita selama ini zolim sama badan Udah tahu gak sehat Masih dimakan Namanya zolim Betul gak? Sekarang saya tanya Mie instan sehat gak? Kenapa dimakan? Enak kan? Ya sudah terima nasib itu Kalau sakit Kalau sudah tahu Gak sehat Gak baik Masih dimakan Ya sudah zolim namanya Apalagi kata yang tepat untuk itu Nanti kita akan belajar Bagaimana cara memperbaikinya Insya Allah Mudah sekali Mudah sekali Mudah sekali Saya akan jelaskan toolsnya Softwarenya Aplikasinya apa Yang kita bisa pakai Ya Dan semakin kita bisa manfaatkan ini Maka insya Allah Tubuh atau kesehatan itu Kan jadi sesuatu yang Luar biasa Gampang kita dapatkan Ya Tapi kata kuncinya tadi Kita harus jadikan ini Sebagai ketaatan kita Kita harus jadikan ini Sebagai rasa syukur kita Jadi hidup sehat itu Ya Harus membuat kita lebih taat Percuma minum madu Percuma minum haba tu soda Percuma Segala macam yang Aktifitas sehat itu dilakukan Kalau Malam gak bangun Ngaji Gak selesai satu hari Sedekah begitu-begitu aja Dari SMA Dari kuliah Dari Menikah segala macam Sedekah gak pernah ada perubahan Misalkan Ya Apalagi Kadang-kadang Kecelengan lewat Kecelengan lewat Dua ribu tuh gak perlu Tutup-tutupin lah Masukin aja lah Seratus ribu oke lah tutup Kalau dua ribu gak perlu Tutup-tutup lah Semua juga orang Kayak begitu Dua ribu Ya Itu nanti Saya jelaskan Ya jadi Kembalilah kepada Allah Ya Kembalilah kepada Allah Kalau lagi sakit Yang dikerjakan pertama kali Bukan ke dokter Bukan ke rumah sakit Kecuali emergency sih ya Bukan ke herbalis Bukan ke pembekam Tapi Solatlah dulu Dua rekaat Minta petunjuk kepada Allah Itu dulu yang pertama kali Dikerjakan Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita Begitu mudah Allah menyembuhkan Cuman seringnya Manusia lupa Sama dia Mobil Toyota Kalau dibuat Pasti ada spare part Pasti ada on the deal nya Maka kita juga sama Kalau kita Manusia ya Ada on the deal nya Ada suku cadangnya Ada aplikasinya Maka manusia itu Dikasih Allah aplikasinya Aplikasi untuk hidup sehat Untuk menjalankan peran dia Sebagai Abdullah dan Khalifah Ya Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software Yang pertama adalah solat Kata Allah dalam Al-Quran Jadikan solat sebagai penolong Jadi kalau sakit Kalau lagi ada masalah Lagi ada segala macam urusan Solat lah Solat minta Petunjuk sama Allah Misalkan lagi sakit Apakah tidak mungkin Bagi Allah Ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang Maaf kena gagal ginjal Kena kanker Kena Macam-macam penyakit berat itu Hanya mungkin dengan Sekedar minum serai Bisa loh Ya Tadi saya pas di Galaksi tadi Ada ibu-ibu Subhanallah 5 tahun apa 7 tahun Dia kena otoimun Sekian lama berobat Dia mulai ikutin-ikutin Postingan-postingan saya Tadi datang Dan itu waktu otoimun Dia terkena itu Subhanallah Ya gak bisa hamil Tadi datang sudah hamil Dan itu butuh waktu Gak lama Dan gak cerita Tapi mungkin dia Less than 3 month lah Kurang 3 bulan Mungkin sudah banyak perubahan Di badannya Kenapa? Karena dia kembali ke Produk ciptaannya Allah Ya Produk ciptaannya Allah Tulus yang pertama adalah Sholat Ya Tulus yang pertama adalah Sholat Sholat apa? Semua jenis sholat Sholat wajib mau di jelas Bahkan kalau seandainya Kita ikutin bagaimana pola-pola Atau mungkin bagaimana Pertunjuk Nabi SAW Maka sebenarnya Umat Islam itu adalah umat Yang tidak boleh ada Karies Gak boleh Umat Islam itu adalah umat Yang tidak boleh ada Plak gigi Kok bisa? Baik Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini Kalau tidak memberatkan umatku Maka aku wajibkan Aku akan wajibkan mereka Setiap habis berudu Mereka bersiwak Oke Kalau sholat Wajib saja 5 kali Maka sudah 5 kali kita sholat Ada hadis lagi kelanjutannya Kalau tidak memberatkan umatku Maka setiap mau sholat Mereka aku Aku akan wajibkan untuk bersiwak Sudah 10 loh Ini belum sholat Rawatib Total-total dalam sehari itu Bisa 30 kali Mungkin kita bersiwak Dan bahannya pada odol itu Semua ada pada siwak Kayu siwak Silikanya ada Fluoridenya ada Natriumnya ada Kloride Semua ada disitu Sehingga Kalau kita pelajari Sematu salah satu sunnah Kenabian adalah Bersiwak Itu baru siwak Maka Kalau kita tadi ikutin pola-pola itu Sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang Gigi termasuk salah satunya Jadi yang pertama Softwarenya adalah Sholat Istana ini bisa beri was Sholat Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan Atau mungkin ada fadilahnya Contoh Sholat malam Ya sholat malam Kalau bisa Pak Bu Mulai sekarang Jangan lagi Kelewatan sholat malam Kalau sekarang subuh jam 4 Lebih 11 ya Bangunlah jam setengah 4 Atau 4 kurang 1 per 4 Minimal sholat 2 rekat Atau 3 atau 4 rekat Witirnya Bada Isya Boleh kok Witir Bada Isya Nanti Habis itu malam tinggal tahajud aja Gak apa-apa Jangan pernah kehilangan Sebab Bapak Kalau seandainya kehilangan Satu malam saja Maka timeline kehidupan kita Jalur waktu Atau jejak kehidupan kita Tidak mencatat Kita pernah sholat waktu itu Sayang kan Ya Maka jangan pernah Jadi kalau urusannya kebaikan Kalau urusannya kebaikan Maka menangislah kita Kalau terlewat disitu Kalau seandainya sekarang disini Saya memberikan penawaran kepada anda Misalkan Ada yang mau gak Iktikab satu bulan penuh Di Masjid Nabawi Mau kan Saya juga mau Satu bulan penuh Iktikab Ya di Masjid Nabawi Mau banget Tapi kan gak bisa Dengan kondisi kita Mungkin kerja atau apapun Susah kan Maka Nabi memberikan Petunjuknya kepada kita Nabi bilang apa Membantu hajat Saudaraku atau Komuslimin Lebih aku sukai Daripada Iktikab satu bulan penuh Di Masjidku Jadi misalkan beginilah Di luar sana banyak orang Gak ada tempat Lalu anda melihat Di depan anda ada kosong tempatnya Hajatnya orang itu Adalah duduk di majelis ini Misalkan Maka ketika anda Memberikan dia tempat Di depan anda Maka itu pahalanya Lebih baik daripada Iktikab satu bulan penuh Islam itu kayak begitu Luar biasanya Ada teman kita Mau berwudu Berwudu Kemudian dia pakai Sepatu Kita lihat Dan dia gak ada sendal Kita siapin sendal Untuk dia Itu hajatnya dia Saat itu Subhanallah Itu pahalanya Lebih baik Kepada iktikab satu bulan penuh Luar biasa Ya Kenapa ini saya sampaikan Karena Kembali ke konsep Dasarnya Islam Islam menganut konsep Dasar kesehatan Bahwa Sehat itu dimulai Dari Kolbu Ya Sehat itu dimulai Dari kolbu Kalau kolbunya sehat Maka sehatlah fisiknya Kalau kolbunya bermasalah Maka bermasalah Fisiknya Semua penyakit fisik Akan dimulai Dari penyakit kolbu Penyakit kolbu Ada berapa Ada dua Kalau gak subhat Syahwat Subhat Syahwat Itu aja Balik-baliknya Tadi kalau Anda Saya mungkin tadi tanya Mie instan gak sehat Kenapa Kenapa mau dimakan Karena enak Enak itu kan syahwat Enak itu syahwat Dan kolbu kita Bapak ibu sekalian Kolbu kita itu Makanannya Adalah Tidak makan Jadi kalau mau fisiknya sehat Maka jangan banyak makan Dan manusia sukanya makan Kalau anda atau saya Jadi kasih pilihan untuk makan Sama tidak makan Kita kan pilih makan Nafsu kita ada disitu Pengen makan Karena Allah mahatau itu semua Maka Allah menciptakan Waktu dimana Mau tidak mau Suka tidak suka Anda atau kita Wajib tidak makan Namanya puasa Ramadan Ya kan Dan 30 hari penuh Kita disuruh puasa Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan Waktu untuk Mengosongkan perut Sehingga di negeri kita Ramadan justru malah Inflasinya paling Tinggi Kenapa Berlebihan dalam Urusan makanan Kan gitu Ramadan selesai Akhirnya apa Muncul puasa syawal 6 hari Puasa syawal muncul Kemudian Lupa juga Datanglah Senin Kamis Senin Kamis Baru sekalian Lupa juga Ada lokasi ayam Mubid Coba Itu kan SOP nya Terlihat Rusnya Kalau sekarang Orang-orang Barat Mengenal Intermittent fasting Puasa Apa namanya Puasa Berselah Ya Islam itu Puasanya Berselah banget Kalau orang yang puasa Misalkan Anda hari ini puasa Katakanlah puasa dari jam 4 tadi sahur gitu kan Atau jam setengah 4 Maka jam 4 ke 4 Atau jam 4 ke 4 sudah 12 Ketemu jam 6 berarti jam 14 jam kita berpuasa Makan sedikit disitu Lalu badaisya tidur Seperti tidurnya Nabi Maka kita puasa 2 kali Dan kalau tadi puasanya 14 jam ditambah dengan badaisya Katakanlah jam 8 Kemudian dia terus lagi tidur sampai malam atau jam 1 Maka dapat 6 jam atau 7 jam 14 jam ditambah 7 jam Sudah 21 jam dia berpuasa Makanya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat Ya harusnya Ya Tapi sayangnya tadi Bukanya bermasalah Sahurnya pun Bermasalah Ya Lagi-lagi kita bisa perbaiki itu semua insya Allah Dan Allah maha pengasih penyayang Sehingga untuk mengubah itu gampang sekali Untuk mengubahnya itu gampang sekali Asal mau saja Baik Itu tools yang pertama Ya Tools yang kedua Tadi kan sholat Tools yang kedua adalah Sedekah Ya Sedekah itu tools yang kedua Jadi kalau sakit Anda lagi sakit Atau siapapun keluarga yang sakit Maka Yang dikerjakan pertama kali setelah tadi sholat Maka bersedekah lah Dan kalau bersedekah Khususnya Kalau kita Melakukan sedekah Atau bersedekah Maka jangan tanggung-tanggung Adabnya kita Ya kalau sholat gak mungkin kita sholat pakai kaos Dalam Gak mungkin Sama Allah juga sama Ya Kepada Allah Beradaplah dengan adab yang terbaik Kalau di rumah Anda Anda punya baju yang terbaik Pakailah baju itu waktu sholat Kalau Anda punya sendal yang terbaik Pakailah sendal itu ke masjid Baru beli sendal Baru beli baju Baru beli apapun Pakailah dulu untuk ibadah Adabnya kita kepada Allah Termasuk juga uang Kalau di kantong Anda Misalkan di dompet Anda Ada uang 50 ribu yang baru Sama uang 50 ribu yang sudah lecek Maka ketika kecelengan lewat Jangan masukin yang lecek Ya Jangan masukin yang lecek Masukin yang terbaik Gitu Itu adabnya kita kepada Allah Ya Atau apalagi yang lain Caranya gimana Kolbu kita itu perlu diketarkan Kalau ini tips saya sih Kalau mau Anda kerjakan sih silahkan Kolbu kita itu perlu diketarkan Getarkan dengan apa Getarkan dengan lakukan sesuatu Yang belum pernah kita kerjakan Atau orang tidak kerjakan Contohnya gini Allah sering kalinya Memberikan kepada kita Apa ya Teguran bukan teguran Ibar kata itu Sentilan Atau colekan gitu kan Misalkan nih Anda datang dari rumah ke sini Ya Atau mungkin dari kantor ke Dari rumah ke kantor Tiba-tiba 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 Mata kita melihat ada Seorang ibu Atau seorang bapak Yang pakai gerobak sampah Atau gerobak rongsokan itu Bahkan anaknya kadang-kadang Tidur di atas gerobak tadi Apa maksudnya Allah tunjukin itu Pasti ada Maksudnya apa Salah satunya adalah Bantu mereka Tolong mereka Kasih sedekah ke mereka Toh mereka juga Niat-niat Nggak mungkin juga niat Gitu untuk begitu-begituan Jangan Jangan selalu Bersangka yang aneh-aneh Kalau kita kasih ke mereka Sebelumnya kita kasih 5 ribu 10 ribu Paling mereka kasih Bilang terima kasih kan Coba kasih Ke mereka Seluruh isi dompet Anda Berani gak? Kalau gak berani Turunin dulu Kasih mereka uang Cukup banyak lah Dari isi dompet Anda itu Nanti lihat Doanya banyak Iya kan? Kalau kasih goceng 5 ribu 10 ribu Doanya cuma secuil Tapi kalau kasihnya banyak Doanya banyak tuh Saya pernah ya Sekali sholat disini Lalu pas pulang Salah satu kebiasaan Saya emang Pas habis jumatan Itu nyiapin uang Di dompet gitu kan Untuk saya habiskan Biasanya begitu Lalu Pas pulang Nyetir gitu kan Tiba-tiba lihat Bapak-bapak gitu kan Dia gak ngemisnya Minta-minta gitu Dia bawa apa Karung tuanya itu Lalu saya berhenti Adapnya begitu Terhadap mereka Kita yang butuh mereka Bukan mereka butuh kita Adapnya Turun dari kendaraan kita Kasih mereka uang Cari yang terbaik Saya kasih sama dia Uang gak banyak Coba semua 100 ribu Cuma kata-kata dia itu Membuat saya berlinangan Air mata Dan Tidak nangis Tapi saya Apalah Terharu banget Kata-kata dia apa Terima kasih pak Saya bisa beli beras Hari ini Dia bilang Seru kan Pernah juga Kapan hari Di satu tempat Itu saya lihat Ibu-ibu gitu kan Dia bawa Dorong Gerobaknya Dengan anaknya Tidur di tengah panas Yang cukup terik Kalau sekalian Apa yang saya kerjakan Saya ambil uang Ada berapa Gitu kan 300-400 ribu Gitu Saya kasih dia Habis saya kasih itu Apa yang tadi Lemes dia Mungkin udah lama Dia gak pegang Uang sebanyak itu kan Tapi saat itu Pintu langit terbuka Untuk kita Sensasi rasa Yang kita dapatkan Saat itu Babis sekalian Maksudnya gini Perasaan Yang kita dapatkan Atau Kita keluarkan Saat mengeluarkan Uang 2 ribu itu Harus sama Saat kita Mengeluarkan Uang 100 ribu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Berbeda Sedemikian mudahnya Kita mengeluarkan Uang 2 ribu itu Sama juga Dengan kita Mengeluarkan Uang 100 ribu Atau lebih banyak Saat itulah Kita sudah Berlepas diri Dari dunia Ya Sudah berlepas Dari dunia Kita udah gak butuh Kita butuh Allah aja Dan pasti Allah akan ganti Tenang aja Pasti Allah akan Ganti Pernah juga suatu hari Ini saya bicara Supaya Bapak Ibu Mudah-mudahan terinspirasi Tidak ada maksud Ujub atau apapun Saya pernah suatu hari Pengen beli jam Jam itu cukup mahal Harganya untuk saya Tapi saya ngerti ya Namanya Allah Begitu mudah Kalau mau kasih kan Jam itu saya lihat Di sebuah mall Saya bilang sama Allah Ya Allah tolong murahkan Jam ini untuk saya Saya bilang gitu sama Allah Lalu Gak lama kemudian Jam itu bisa saya beli Dan bangga banget kan Bisa beli sesuatu Yang kita inginkan Gitu kan Tak lama kemudian Singkat cerita Gitu lah Saya ngisi acara Di suatu tempat Di Lampung Kalau gak salah Lalu saat itu Saya sholat duha Lagi nunggu panitia Mau jemput Di samping saya itu Ada supir taksi Samping saya itu Ada supir taksi Dan lagi sholat duha juga Mungkin Saya selesai Sudah selesai Sholat duha saya Dan selesai duhanya Dan saya baca Quran Dan saat itu Allah bicara dengan saya Allah bicara Giputi apa Jadi Allah bicara dengan Al-Quran Maksudnya Allah bilang gini Dan kamu tidak akan Dan engkau tidak akan Sampai pada kebajikan Yang sempurna Hingga engkau Mengimfakan Apa yang paling Engkau cintai Jackpot kan Ya berkata Ya itu banget Mau nguji nih Gitu kan Saya bilang sama Allah Dalam doa saya Ya Allah saya gak cinta Jamnya Saya gak suka jamnya Ya sudah saya bilang Saya kasih jam Saya buka jam itu Saya buka benar-benar Saya kasih dia Sama saya ambil uang Di ATM Cukup-cukuplah untuk dia Mungkin hidup berapa hari Gitu kan Ya Dia gak tau itu jam Cukup mahal Dan itu saya kerjakan Berkali-kali Supaya apa Jangan pernah ada dunia disini Di hati kita Jangan pernah ada Dunia Ya Jadi kalau kecelengan Sekarang lagi lewat Jangan yang paling Rendah nilainya Yang Anda masukin Paling gede sekalian Termasuk Banyak orang yang lupa Banyak orang yang belum tau Salah satu yang saya sangat suka Adalah Ngasih makan Atau traktir makan orang Makanan kalau kita makan Ya Ini kan poin kedua nih sedekah Makanan yang kita makan Lalu sekalian Akan masuk ke badan kita Dan sebagian Akan menjadi Daging, otot, darah Kan gitu Sebagian dikeluarkan Jadi kotoran Jadi ketika Anda Memberikan makan Ke seseorang Ya Maka makanan tadi Akan menjadi bagian Dari badannya Pasca Atau saat setelah Anda Ngasih makan tadi Ke dia Maka itu akan jadi Argonya Anda Dalam badannya dia Apa maksudnya ya Jadi maksudnya Semua amal dia Yang dikerjakan Amal baiknya Pasca dia makan Makanan tadi Anda kecipratan Pahalanya Maka jangan pernah Mau ditraktir Apalagi Anda Mentraktir orang Soleh Jangan pernah Anda yang bayarin Sebab rugi Kalau enggak Artinya pas Kali dia makan Tadi dia makan Itu menjadi bagian Dari tubuhnya Makan dia dapat Pahala loh Kita dapat Pahala Dari aktivitas Amal dia Insya Allah Seperti itu Amal jari yang luar biasa Maka ada salah satu Syekh itu Saya pernah baca Itu dengar suatu Kajian itu Dia di Saudi itu Dia masih makan Tiap hari Seumur hidupnya 600 orang Di siang 600 orang Di malam hari Paket Makanan Tiap hari Kayak begitu Ya luar biasa Sedekah Ya maka Kalau untuk Allah Kasian terbaik Termasuk juga Ketika Anda Umroh atau haji Itu kan sedekah kita Sama Allah Kalau lagi haji atau umroh Anda punya dana cukup Jangan pilih haji Atau umroh yang murah Kalau bisa nanti Pesawatnya sekalian Bisnis toh Itu kan sedekah kita Untuk Allah Pasti diganti Jangan khawatir Jangan pelit Sama Allah Jangan pelit Sama Allah Orang baik itu Adalah orang yang Ketika dia Diminta Dia ngasih Itu orang baik Tapi orang yang Karim Orang yang Karom Ya orang yang Mulia Itu orang yang Tidak minta Orang Dia kasih Ada teman kita Datang ke rumah kita Ya Cuman berkunjung doang Pulangnya kita Sanguin buah-buahan Misalkan Itu karim Orang yang Karom Mulia Dermawan Ya Seperti itu Itu yang kedua Sholat Sedekah Puasa Ya Yang terakhir Yang ketiga Itu puasa Tulusnya itu Puasa Kalau kita perhatikan Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai Rasulullah Menjelaskan kepada kita Semua Tentang dasyatnya Bagaimana kebiasaan Nabi Nabi Manusia yang tidak Pernah kenyang Rasulullah Tidak pernah kenyang Sembur hidupnya Tapi penyakit Kita jama sekarang Justru malah Sering banyak Yang makan Untuk kenyang Maka diubah polanya Makan kita bukan Untuk kenyang Tapi makan kita Untuk memenuhi kebutuhan Badan Ususnya kita Kalau muslimin ini Cukup untuk tujuh Jadi satu makanan kita Cukup untuk tujuh usus Kata Rasulullah Orang-orang kafir Satu ususnya Dia satu makanan Untuk usus Jadi satu makanan Satu orang Tapi kita Satu makanan Tujuh usus Maksud berkahnya Luar biasa Ya Maka Salah satu toolsnya Adalah Berpuasa Ya Dan secara Scientific Secara scientific Itu puasa Adalah cara yang Paling baik Untuk membersihkan Badan Puasa adalah Cara yang paling baik Untuk membersihkan Badan Ya Sebagaimana ibadah Yang lain Kalau kita sudah Pagi haji Atau umrah Maka Kita juga Harusnya Suka dengan Ibadah Atau mungkin Menikmati dengan Ibadah Kalau kolbu Kita sudah terasa Maka kita akan Menikmati ibadah Kita akan lebih Menikmati Ibadah itu Daripada makanan Yang sehat Ya Maksudnya begini Kalau anda Atau mungkin kita disajikan Makanan ya Satu piring makanan yang sehat Kita suka banget Dengan makanan tadi Nanti Kalau kita sudah Terbiasa dengan Menjaga kolbu Kan kolbu makannya Tidak banyak makan Tidak banyak makan Dan lebih banyak Berpuasa Itu lebih baik Untuk kolbu Maka Satu piring Satu piring Yang isinya Sabar Ikhlas Tawadu Pemaaf Jujur Kasih sayang Jauh kita lebih Butuhkan Dan kita inginkan Daripada Satu piring Makanan sehat Sedunia Itu maksudnya Ya Kolbu itu Dia butuh Lebih banyak kebaikan Dia butuh Lebih banyak Kebaikan Maka lakukan Kebaikan terus Menerus Jangan pernah putus Ya Termasuk Salah satunya adalah Kuasa Kemudian Yang keempat Softwarenya Tanda kutip Adalah Al-Quran Bolehkah kita Membaca Al-Quran Untuk niat Sebagai kesembuhan Atau minta kesembuh Dari Allah Boleh Karena emang janji Allah Disitu Allah sampaikan Dalam surat isra Kata Allah Kami jadikan Al-Quran Sebagai penyembuh Ya Bagaimana caranya Membaca Al-Quran Atau bagaimana caranya Agar kita merasakan Getaran-getaran Al-Quran Maka caranya tidak lain Tidak bukan Jadikan kita Larut Hanyut Dalam bacaan Tadi Sebagaimana Orang-orang Yang Berhingar-bingar Dengan musik-musik Mungkin di diskotik Atau mungkin di Kelab-kelab Disana Ya Dan mereka merasakan Kenikmatan Kita Komuslimin Harusnya juga Merasakan kenikmatan Dengan mendengarkan Al-Quran Maka Kalau anda jogging Jangan putar musik Tapi putar Quran Di telinganya Kalau anda lagi masak Putar Quran Disitu Ya Lagi ngapain Enggak ngapain Putar Quran Yang luar biasa Lama-lama Kayak begitu Lama-lama Hafal sendiri Sebagian besar Kita hafal yasin Iya kan Kenapa bisa hafal Karena dibaca Kan Gak niat hafal juga Jaman yasinan Itu kan Jaman kita yasinan gitu Sekarang masih sebagian Yasinan juga Kita gak Gak ada niat Untuk hafal Tapi gara-gara Dibaca Dibaca-baca Terus ya hafal sendiri Dan Al-Quran itu Obat yang paling baik Untuk Masalah yang ada Di kolbu Dan masalah Fisik Apa dalilnya Apa dasarnya Pernah dirilatkan Bahwa sekalian Beberapa sahabat Melewati satu kampung Yang mereka kemudian Melihat kepala kampung tersebut Sedang Tersengat Kala jengking Tersengat Kala jengking Lalu akhirnya Mereka Orang-orang dusun itu Meminta bantuan Kepada para sahabat Tadi Dan Apa yang mereka kerjakan Yang mereka kerjakan Setelah itu Mereka merukiahnya Membacakan Di tempat yang sakit Tadi Dengan bacaan Yang sederhana Tapi luar biasa efeknya Yaitu Al-Fatiha Kenapa bisa Kayak begitu Karena mereka yakin Maka Al-Quran itu Harus kita jadikan Sebagai Penyembuh Bagaimana caranya Baca kurang lebih banyak Minta sama Allah Satu jus Belum selesai Atau belum dapatkan Vibrasinya Tambah lagi dua jus Tambah lagi tiga jus Sampai akhirnya Apa Sampai saat itu Akhirnya Air mata kita berlinangan Dan kita tersungkur Bersujud Menangis Kepada Allah Dan saat itu Kita merasa Ya Allah Kalau engkau ridho Ya kalau engkau ridho Dengan penyakit Dengan penyakit Yang kau kukurkan Dosa-dosa aku Maka ya Allah Berikan aku ridho Lebih banyak lagi Untuk Apa namanya Menjalani sakit ini Tapi kalau memang Waktunya sembuh Maka ya Allah Sembuhkan aku Dengan Al-Quran ini Bisa kayak begitu Bisa Itu tulusnya Ya jadi Kita harus dekat Dengan Al-Quran Dan Al-Quran Sebagaimana musik Memberikan vibrasinya Al-Quran juga Memberikan vibrasinya Mungkin Bapak-Ibu Sekarang Anda Banyak disini Yang suka dengan Reciter Atau pembaca Pembaca Al-Quran Atau para hufas-hufas Dengan nada-nada mereka Ya Dia punya nada Nada itu yang membuat kita Tergetar Ya Maka dekatlah dengan Al-Quran sebagai Obat yang paling baik Obat yang paling baik Seperti itu Itu softwarenya Kemudian Kita lanjutkan lagi Dengan hardwarenya Ya Hardwarenya seperti apa Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan banyak Petunjuk kepada kita Semua Ya Yang luar biasanya Adalah Kalau kita membahas Tentang Makanan ya Makanan Minuman Segala macem Sebenarnya Obat-obatannya Kita itu Terletak disana Kalau bahasa Bahasa pribahasa Kita dimana Bumi dipijak Disitu langit Dijunjung Maka Mungkin Jazirah Jazirah Arab Adalah tempat Yang susah Tumbuh Tumbuhan disana Maka Allah Tumbuhkan disitu Ya Tempat disitu Di Jazirah Arab Tersebut Tumbuhan yang Mencukupi Kebutuhan Orang-orang disana Dari sisi nutrisinya Namanya apa Namanya kurma Jadi kurma itu Merupakan salah satu Superfood yang luar biasa Salah satu Superfood yang luar biasa Kurma dasyatnya Dia bisa mencegah Atau mengobati Orang-orang Dengan Penyakit-penyakit Seperti Apa ya Likigat Atau sindroma usus bocor Likigat Likigat itu muncul Karena apa Karena ususnya Sudah tidak intak lagi Sudah tidak Rapat lagi Terbuka gitu Jadi isi dari usus itu Masuk ke darah Itu namanya Likigat Dan kurma adalah Salah satu obatnya Maka lihat Kata Nabi apa Rasulullah Menyampaikan bahwa Barang siapa Yang makan kurma Tujuh butir Pagi hari Dia tidak akan terkena Sihir sampai sore harinya Saya menggunakan Pedoman itu Sebagai apa Sebagai cara kita Untuk belajar Bahwa ternyata Makan pagi itu Salah satu yang terbaik Makan kurma Ya Bukan bubur Ayam Ya bukan bubur Ayam Bukan nasi uduk Apalagi nasi goreng Mbak Jadi makan Kup buah Makan buah Kan malamnya Kita juga puasa Tidur itu kan puasa Tidur itu kan puasa Maka puasa Atau sarapan Itu bahasa Bahasa Inggrisnya Breakfast 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 Fast yang di break Maka pagi-pagi itu Saat yang tepat Untuk minum air Makan buah Ya Atau enzim-enzim Yang tinggi Seperti ya Apa kena Madu Seperti itu Ya Dan tidak perlu Banyak makan Di pagi hari Jadi kalau Anda Mau sehat Mulai sekarang Pagi-paginya Jangan banyak Makan Mau sehat kan Jadi Sarapan besok Paginya apa Baru saja Dia pengen hidup sehat Tiba-tiba Teng-teng-teng Bunyi piring dipukul Abang buburnya lewat Baru saja Hidup sehat Terus tiba-tiba Temennya ngajakin Baso Mie ayam Mie ayam sehat gak sih Coba saya tanya deh Kita kuis dulu deh Mie ayam tuh sehat gak Sehat gak Pak Saya ngomong gini Takut Masih di depan Banyaknya jualan Kemarin pas kajian Dimana Di Alatip Di Bandung itu Habis kajian Gitu kan Tablik akbar Gitu Para pedagangnya Katanya protes Yang gorengannya Gak ada yang beli Gitu Gorengan sehat gak Susah banget Ngomongnya Susah Waktunya Melepaskan mantan Mantan gorengan Mantan apa Mie ayam Mie nya dari tepung kan Terus Tepung itu Salah satu Biang ya Salah satu pemicu Munculnya masalah Masalah pencernaan Tepung yang ada sekarang ya Tepung-tepung yang Sudah ter Hybrid Ya Terus kita makannya Sama sayur Sayurnya masalah gak? Masalah sebenarnya Pestisida kan? Saya nanti khawatir Ngomong begini Ada pusing Makan apa Habis ini? Malahnya kemarin Pas kajian di Batam Subhanallah Panitia Bikin bazar sehat Jadi masyarakat Dikenalkan dengan Makanan-makanan Yang sehat Tepungnya non gluten Gulanya diganti Gula singkong Kemudian disitu Ada mp-mp Tapi mp-mp nya Tidak pakai Sagu Pakainya Tepung singkong Jadi banyak pilihannya Kalau mau Sebenarnya Jadi kalau nanti Lama-lama orang Gak lagi makan gorengan Ya kenapa? Saya mungkin Menduga Salah satu penyebab Banyak biang keroknya Masalah-masalah Kesehatan sekarang Adalah terlalu Banyaknya Kita mengkonsumsi Makanan-makanan Yang bersumber Dari trans fat Trans fat Itu dari gorengan Salah satunya Ya Dari gorengan Salah satunya Itu kan dimana-mana Jadi kalau Saya membayangkan Kalau seandainya nih Di daerah kawasan Jalan Ki Haji Nur Ali Lebih banyak yang jual Es tebu Buah Sayur Kunyit Jahe Mungkin Indonesia bisa sehat loh Mungkin Ya Harapannya sih begitu Caranya gimana? Anda jangan beli Nanti lama-lama kan Dia tanya kan Bang Saya mau pamitan Gak beli lagi Bilang gitu sama dia kan Ya dia tau kenapa? Saya sudah ikut kajian Terus dia bilang kajiannya gimana? Jangan lagi makan gorengan Gitu kan Terus dia kan mulai bikur Tapi saran dari dokter Zaidulnya Abang disuruh jualan Buah Kan kepikiran dia kan? Nanti besok anda ke situ Beli buahnya Bantu dia lagi Ya Kalau mau Mau gak sih? Ya gak mau juga gak apa-apa sih Kan judulnya dakwah itu gak boleh baper Anda mau sehat Mau gak sehat Anda mau makan sehat Gak sehat Toh kita akan bertanggung jawab Sendiri-sendiri kok Sudah dikasih tau gak sehat Masih juga makan Ya sudah silahkan aja Gak apa-apa Saya gak baper Serius Ya Yang nyesel nanti kita sendiri Kemarin saya lihat ada ibu-ibu posting saya Sempat saya baca di DM Di Instagram Dia cerita dok Kapok Dia bilang Kenapa? Dia cheating Kata dia cheating Udah biasa hidup Tiba-tiba dia cheating Makan gak sehat Akhirnya berobat ke dokter Mual Muntah Segala macam Mual lah gitu kan Pusing segala macam Dia bilang Datang ke UGD Atau ke dokter gitu Saya lihat fotonya gitu kan Foto dia datang ke klinik Ya Begitu Ya Kalau tetap bandel Ya Kalau tetap bandel kayak begitu Jadi tadi kita bicara kurma Nah kurma nih Bisa dipakai untuk berbagai macam hal Kalau bicara tentang Dimana bumi dipijak Di situ lagi dijunjung Maka tadi kita bicara tentang kurma Kurma itu subhanallah Salah satu makanan terbaiknya Usus kita Coba lihat Apa hikmahnya Allah menciptakan ada kurma basah Kurma kering Kurma mengkel Kurma Kurma sudah ranung gitu kan Itu manfaatnya beda-beda Kurma yang masih basah Kurma mengkel gitu kan Kita agak-agak keras Tapi dia masih manis Itu sifatnya dia Dia bisa membersihkan liver Dia bisa membersihkan liver Jadi kurma-kurma yang masih keras itu Itu Tapi sudah manis sebenarnya Dia Dengan rasanya dia Dia bisa membersihkan liver Itu kurma seperti itu Lalu kurma yang sudah lembut Ya Yang kita biasa makan di Ramadan itu Dia cocoknya untuk lambung Ya Maka setiap perubahan warna-warna Rasa tadi itu mempengaruhi ke badan Kita Ya Setiap seperti itu Itu kurma Indonesia Ya Disitu juga Allah tumbuhkan Kayak pohon zaitun Ya pohon zaitun Ya Zaitun itu mengandung Lemak yang sangat baik Untuk jantung dan pembuluh darah kita Dan dia juga bisa berperan Untuk mencegah kanker Ya Ada jenis lemak disitu Sebut dengan MUFA Mono unsaturated fatty acid MUFA Ya Asam aminonya juga Ada di kurma tadi Ya Situ Lalu yang menariknya apa Yang menariknya ternyata Karena kurma tidak tumbuh di Indonesia Zaitun tidak tumbuh secara subur Seperti daerah jajirah Arab Maka Allah menciptakan Untuk sekalian tumbuhan di negeri ini Yang memiliki kandungan seperti itu Yang dia lengkap asam aminonya Yang dia juga lengkap lemak Seperti lemak zaitunnya Dan dia juga mengandung Bahan Mineral Yang berperan untuk Sebagai anti kanker Namanya apa Namanya ini Kelor Kelor ini Mengandung Hampir 20 jenis asam amino Jadi dia ini Dan asam amino Adalah bahan baku Badan kita Gen kita itu bahan bakunya sama minum Makanya Ibu-ibu Kalau maaf ketemu dengan Anak-anak yang autis Kasih kelor Kasih kelor Dalam bentuk apa Sayur boleh Kapsul begini boleh Ya Atau di blender juga boleh Ya Kelor Kelor ini mengandung Minyak Yang sama Kayak zaitun Luar biasa Saya itu kadang-kadang Semakin saya belajar Kayak begini Saya semakin kagum Dan semakin takjub Dengan apa-apa yang Allah ciptakan Bayangkan Bapak bu Hanya dengan bermodalkan Minum serai Gitu kan Tapi gak makan lagi yang aneh-aneh Ada orang bisa Bebas dari penyakit autoimunnya Hanya bermodalkan minum serai Artinya apa Kalau bapak-bapak sekarang Mau sedikit mengubah Isi piringnya Isi gelasnya Anda bisa dapat Kesehatan yang jauh lebih baik Pagi-pagi misalkan Sukanya minum teh manis Ganti dengan Teh serai Misalkan Pagi-pagi biasanya Minumnya Kopi Kopi sasetan Maaf yang Harga 500 ribu Itu saran saya Jangan minum lagi lah Itu Itu gak tau isinya apa Sebagian besar mungkin Wallahualam saya gak tau isinya Tapi kayak bau kopi Udah gak ada Kita cuma minum gula Gula doang disitu Sama karbon Ganti dengan apa Ganti dengan jahe Anda bisa bikin jahe Jahe yang dikeprek Atau diiris-iris Lalu Anda masukin Daun pandan Sudah cukup Untuk sarapan pagi Habis itu minum VCO Satu sendok Sudah cukup untuk aktivitas Sampai siang Cukup Insya Allah cukup Makan buah sedikit Itu sarapan namanya Ibu-ibunya juga Dikasih bapak-bapaknya Sarapan enzim Pagi-pagi Anda bikin Sayuran gitu kan Sayuran mungkin Ada tomat Ada timun ya Ada mungkin Brokoli Lalu Cicang-cincang Atau dipotong-potong kecil Kasih jeruk nipis Kasih madu Kasih lada sedikit Kasih Zaitun Sudah jadi salad Sarapan Ya kan Seperti itu Atau pagi-pagi Anda minum Super enzim yang terbaik Yang ada di negeri ini Atau probiotik yang terbaik Namanya tempe Tempenya Diblender Dijus Tempe mentah Sudah pernah nyobain kan? Sudah Enak kan? Enak Tempenya di blender Jadi tempe itu selalu sudah mateng Kedelainya sudah mateng Penang aja Ya udah direbus Ya Jadi jangan khawatir Dikasih probiotik Ya apa Dikasih ragi kan Maka dia menjadi Makanan yang paling sehat Dan probiotik itu Rusak dengan Pemanasan Paham maksudnya? Maksudnya makan tempe itu gimana? Ya jangan digoreng Habis semua Biotiknya Ini kan kuman Kuman baik Kuman baiknya Ini ada pada tempe tadi Ketika dia digoreng Dipanaskan Rusak Sama kayak cerita Telur tadi Jadi kalau Anda mau masak Makan telur Mendingan telurnya setengah mateng Telur-telur kampung gitu lah Kan tidak terlalu Panas gitu kan Dan tidak Pakai minyak juga Lebih baik kayak begitu Tempenya Biasa kalau Panitanya lengkap Tulusnya banyak nih Sekarang lagi gak ada Gak apa-apa Blender tempe Kasih jahe sedikit Kasih kurma Secukupnya Kasih garam mineral Garam-garam Himalai Atau garam-garam gunung Secukupnya Maka itu sudah jadi Sarapan Sampai siang Makanan Sampai siang Kalau ibu-ibunya Mau kasih bapaknya Prebiotik lagi Jadi probiotik itu Makanannya prebiotik Ini kita ngubah piringnya Kalau piringnya bisa diubah Gelasnya bisa diubah Isinya Maka Kesehatan itu sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan Ya Makanannya probiotik adalah Prebiotik Makanannya probiotik adalah Prebiotik Prebiotik dapat dari mana? Dari sayur Maka kalau Anda makan tempe Supaya bakteri di tempe tadi berkembang dalam perut kita Bakteri baik ya Maka makan sayur Caranya begitu Ya Jadi Makan tempenya jangan digoreng mulai sekarang Tempenya mentah Ya Atau Dibikin Tempenya dibikin apa? Sandwich Lagi viral banget tuh Tempenya dipotong gitu Ini potong tipis seperti inilah gitu kan Dislice seperti ini nanti Lalu di tengahnya dikasih purma Atau cara yang lainnya adalah Tempenya dipotong-potong dadu gitu Lalu masukin madu disana Maka Anda sudah sarapan Yang sangat-sangat bergizi dan berkualitas Ya Itu akan pakai kecap Jangan pakai kecap Ya Madunya cukup Tempenya dipotong-potong Lalu masukin madu diaduk-aduk Kasih garam sedikit Atau kasih Mau dikasih lada hitam sedikit gak apa-apa Lada hitam sedikit aja Itu akan jadi sarapan yang sangat-sangat sehat Lama-lama Mahnya akan hilang Kalau Anda rutin kayak begitu Insya Allah sih Dengan mengatur makanan yang lain Kolesterolnya bisa turun Ya Jadi penyakit itu jangan diobati Penyakitnya Tapi benerin makannya Ya Seperti itu Makanya Kalau kita lihat Salah satu makanan yang paling sehat di dunia Yang diakuin di dunia itu Namanya kimchi kan Kimchi itu kan Probiotik sebenarnya Fermentasi Tempe itu fermentasi Ada satu lagi makanan yang sangat sehat Yang kita bisa juga makan bagi-bagi Dalam bentuk dibikin sayur Namanya jamur Jamur itu termasuk probiotik yang sehat juga Jamur Dibikin sayur Kasih Sayuran sedikit Jadi sayur jamur Sup jamur gitu Itu juga bisa Jadikan pilihan sebagai Makanan Ya seperti itu Pola makannya kayak begitu Lalu Kita pindah ke siang Kita pindah ke siang Jadi kalau nanti tiba-tiba Muncul rasa lapar Ya Biasanya kan lapar Ya Anda harus siapin Snack Bok Isinya apa? Buah Ya isinya buah Kalau menggunakan pola Saya pernah cerita Ini Buatan ya Ada istihatnya guru saya Itu dia cerita tentang Subhanallah Ternyata Abasa itu Surat Abasa itu Kalau kita Apa Tadaburi lebih detail Maka isi piring kita Bisa dibagi Dari surat Abasa itu Bisa dibagi dari surat Abasa itu Isinya seperti apa? 4 per 6 nya 4 per 6 nya adalah sayur dan buah 4 per 6 Isi piring kita Sepernamnya Biji-bijian Biji-bijian ya Lentil seperti itulah Biji-bijian Kacang-kacangan yang sehat Kemudian Sepernamnya baru masuk protein Kalau mau Menggunakan pola itu Ini cara yang gampang Sebenarnya Jadi Bapak Ibu Kalau sekarang Anda Mau punya badan yang jauh Lebih sehat Salah satu saran saya Adalah kurangilah Makan nasi putih Kurangi makan nasi putih Jadi kalau tetap Pengen makan nasi putih Gak apa-apa Makan aja Tapi satu sendok Makan aja Kok ketawa? Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita tetap akan hidup Tenang aja Karena kita bukan butuh Nasi putihnya Kita butuh karbohidratnya Sebenarnya Cuma kita udah Familiar dengan nasi putih Dan kalau Anda sudah biasa Kayak begini Makan nanti Anda bisa makan Bubur ayam Mau saya ajarin makan bubur ayam Caranya nanti Anda beli bubur ayam Beli kuahnya kan Lalu minta Dibanyakin Sayurnya Sayurnya itu kan Sayur bawang Daun bawang Daun seledri gitu kan Nah penuhin aja Satu piring itu Lalu kasih sambal Itu jauh lebih sehat Daripada bubur ayam Biasa Namanya tadi apa? Sup Sup bubur ayam Anda bayangkan dulu sekarang Kenapa kita sekarang banyak Apa ya Banyak generasi kerupuk Banyak orang yang Bermental Generasinya Bermental kerupuk Karena mungkin Karena kebanyakan makan kerupuk Kalian Maksudnya generasi kerupuk Itu apa? Generasi yang Susah banget disuruh Bangun malam Itu generasi kerupuk Jadi gak usah Gak usah kita cerita Misalkan nanti Suatu hari kelak Ada perintah jihad Dari pemimpin Komuslimin Misalkan kita Boro-boro Mau gimana Mau perintah jihad Bangun malam aja susah Gimana mau jihad Kalau baca Qur'an Satu lambar Yang gak bisa sehari Kenapa? Makanan mempengaruhi perilaku Kalau anda makan sehat Perilaku kita pasti bagus Itu kata kuncinya Kalau anda sudah mulai terbiasa Dengan produk ciptaan Allah Ya Produk ciptaan Allah Maksudnya sesuatu yang Allah ciptakan Di atas tanahnya Ya Mendapatkan mataharinya Makan sehat Percinta sehat Buah sayur gitu kan Bahkan Kalau makan duren Boleh gak makan duren Duren bagus gak? Bagus Tapi tidak makan satu buah duren Satu potong Dua potong Tiga potong Ukila Bukan satu Habis makan duren Bijinya direbus Karena biji duren itu Mengandung kolagen Yang bagus untuk tulang Itu Luar biasa kan Allah itu menciptakannya Ya Maka sebenarnya Kalau saya pribadi ya Disuguhin durennya Disuguhin duren Kalau ada disitu Misalkan Biji duren yang sudah matang Saya lebih milih Biji duren daripada dagingnya Karena lebih sehat Biji durennya Gitu Ya Kalau es duren gimana? Masalah gak? Kalau sudah makanan harian gitu Susah banget gitu Anda menyebabkan itu masalah gitu ya Susah lepas dari mantan Biji duren Biji duren Lalu sekalian Menggunakan pola itu ya Pola-pola Empat per enamnya Sayur Sepernamnya Biji-bijian Sepernamnya Protein Baru nanti makan tuh Malam Malam Nanti malam Jadi kalau Bapak Ibu Pengen sehat Mulai sekarang Jangan Biasakan Makan malam Ya Kebayang gak Makan nasi goreng Malam-malam Ya Udah gak sehat Tubuh yang harusnya Istirahat Tapi gak Gara-gara makanan Masuk tubuhnya Akhirnya kerja keras Seperti itu Maka malam Bukan waktu yang Tepat untuk Banyak makan Kalau tetap Pengen makan Maka Balik-baliknya Ke buah Ya Tips saya Kalau di rumah Salah satunya adalah Memenuhi Kulkasnya Dengan buah Atau Paling gampang lagi Kalau Bapak Ibu Mau lebih simple Isi aja Kulkasnya Dengan pare Jadi ketika muncul Hasrat pengen makan Gitu kan Buka kulkas Pare Batal makan Gak jadi makan Itu lebih baik Kan-kan godaan Selalu dimana-mana Ada kan Lihat kulkas Ada banyak Inilah Nugget lah Sosis Segala macam Aduh Ya Dan Jangan tanya Dokter Makannya apa Banyak orang tanya Dokter Makanannya apa sih Gitu kan Saya itu gak terlalu Antusias dengan makanan Serius Ya Kenapa Kalau udah kita menetapkan Makan paginya begini Makan siang begini Makan malam begini Dunia lagi Kita tuh Muslim itu loh sekalian Makannya ada Apa yang ada dimakan Tapi tutup sehat gitu kan Cukupnya Usah berlebihan Kayak pagi-pagi Kadang-kadang cuma minum air putih Kadang-kadang cuma minum zaitun Ada minum madu Gak terlalu banyak yang dimakan Kadang makan buah sedikit Selesai Gak ada ribet urusan makanan Ya Sehingga nanti apa Cukup kita makan Hal-hal sederhana Tapi minta sama Allah Ya Allah berkahim Makananku ini Sehingga aku bisa beribadah Bisa bekerja Bisa mencari nafkah Untuk keluarga Selesai Gitu lah Jadi makan Tidak untuk Kenyam Jadi malam Jangan lagi banyak makan Tanda-tanda orang banyak makan apa Gemuh Dan Nabi sudah sampaikan kan Aku melihat Kata Rasulullah Di kalangan umatku Di akhir zaman Banyak dari mereka yang Gemuh Ibu-ibu yang dulunya Wajahnya Persegi Masih kelihatan Apa namanya Tulang rahangnya Gitu kan Sekarang sudah Bak rembulan Itu kan Tanda gemuh Bapak-bapak Yang dulunya Wah langsing Gitu kan Sekarang Banyak lipatan Di samping Dan di depan Gitu kan Ayo berubah Bahkan saya kemarin Lihat ada Siapa gitu kan Oh Agim Gak masalah Dia bilang Sixpack itu Sunnah Nabi Ya memang iya Nabi kita sama sixpack Rasulullah kan sixpack Hadisnya Disebutkan disitu Perut Nabi itu Seperti batu bersusun Batu bersusun Sixpack Gitu Ganteng lah Pak Serius Kalau laki-laki itu Apa ya Slim gitu kan Lansing Ganteng Serius Wajahnya kan glowing Gak perlu pakai masker Ya Obat kuatnya laki-laki itu Adalah hidup sehat Jadi kalau Anda Pengen memuaskan istri Anda Maka hiduplah sehat Maka insya Allah Nanti istrinya bisa puas Kenapa Banyak Bapak Ibu pernah baca Surveinya gak Banyak perceraian Terjadi Karena ketidakpuasan Pasangan Suami tidak bisa Memuaskan istri Istri juga Tidak bisa memuaskan suami Banyak kayak begitu Balik-baliknya Gara-gara apa Gara-gara tadi Makanan salah satunya Laki-laki yang maaf Perutnya buncit Kemampuan seksnya Pasti menurun Maaf nih Datanya begitu Pasti menurun Ibu-ibu Yang Lemaknya banyak Akan jadi frigit Susah Terangsang Ini bahasa medisnya gitu lah ya Makanya Kayak begini nih Harus sinergi Suami sama istrinya Kenapa Saya senang Dan banyak jam Masa itu Kebanyakan ibu-ibu Saya tidak Men-setting itu Dan memang Saya Tidak di-setting Tapi saya suka Sukanya kenapa Karena mereka Penguasa dapurnya kan Jadi akhirnya Suaminya tiba-tiba Minta Mama bikinin teh manis Dibikinin kunyit gitu kan Umi gitu kan Tolong bikinin kopi Sama uminya Dibikinin jahe Bagus Tanpa sadar Suaminya Jadi sehat Dan akhirnya Gara-gara itu apa Mereka jadi lebih senang Berkuasa Anggaran rumah tangganya turun Nasinya jarang beli Beras jarang beli Gula jarang beli Minyak jarang beli Tepung jarang beli Kan asik Duitnya buat beli Buat Nah kalau udah bener nanti Ininya Mata sama otak Otaknya udah bener Bener versinya Al-ala saya Maka nanti Bapak sekalian Anda akan lebih Berbinar-binar Datang ke pasar Tradisional Yang disitu dijualan Rempah Rimpang Berbinar-binar banget Itu kalau sudah Kembali ke jalan yang benar Kalau belum Lihat bubur ayam Lewat Bakso lewat Gorengan lewat Masih Ada selera disitu Nah berarti Masih ada Kelop disininya Harus dibersihin Dibersihin dengan cara apa? Ya sayur Buah Balik-balik kesitu aja sebenarnya Balik-baliknya kesana Ya Jadi Islam mengatur Dengan sangat sederhana Sebenarnya Ya konsep-konsep Hidup sehat itu Dan Kalau kita lihat Indonesia ya Indonesia ini kaya banget Dengan rimpang Ya rimpang itu apa? Oh sebenarnya Saya mau ceritain Sengaja saya bawa Supaya Kadang-kadang kita butuh Butuh apa ya Sumber lain Saya baca buku ini Buku ini judulnya Longitivity Solution Jadi buku ini Yang mengarahnya Dua dokter Di Amerika Namanya Dr. James D. Nick Sama Jason Fang Buku ini Menceritakan Tentang Riset mereka Tentang Klinik mereka Yang mereka mengobati Orang-orang Sebagian besar itu Diabet Dengan apa? Dengan puasa Dan puasa yang mereka Pakai itu Puasa-puasanya Islam Daud Dia sebut alternate day fasting Puasa Daud Kemudian dia Five to fasting Five to fasting itu Lima dua Berarti Senin Kamis Kemudian Three days a month Dan yang menariknya Banyak Orang-orang yang Ini ada testimoninya Di sini juga Ada ini versi Indonesia Complete guide of fasting Panduan hidup sehat Berpuasa Jadi ada orang yang 20 tahun pakai insulin Bisa Bebas insulin Dengan berpuasa Masya Allah Itu saya katakan tadi Umat Islam ini Harusnya kita menjadi umat Yang paling sehat Sebenarnya Kalau ngikutin sunahnya nabi Lagi waktunya puasa Puasa Nggak usah makan banyak Atau nggak usah makan sekalian Waktunya makan Ya makan Ya Seperti itu Dan tadi kembali Kali itu Bahwa sekalian Indonesia kaya dengan rimpang Indonesia kaya dengan Rimpang Rimpang itu kayak begini Rimpang Salah satunya Kunyit India Merupakan salah satu Negeri Atau negara Yang Paling tinggi Angka Penduduknya Kenapa Karena rahim wanitanya Subur-subur Yalah Apalagi Kenapa bisa subur Karena wanitanya Laki-lakinya Banyak makan Masalah Masalahnya Nggak pakai H Masalah itu Bumbu Dan bumbunya Bumbu itu Banyak ya Saya mungkin Kasih itu juga Jadi kayak begini Ada jinten Ada Tim Time Time Gitu kan Ini Basil Bumbu ini Bahan bakunya Kita Maka Salah satu tips Yang saya memang Sangat sarankan Dua hal ini Dalam kehidupan Tiap hari Dua hal ini Dalam kehidupan Tiap Ingat baik-baik Jangan pernah lepas Rimpang sama rempah Rimpang itu ini Kunyit Kunyit Jahe Kencur Temulawak Itu Bahan bakunya kita Rempah ya Kayak begini Ini Rempah Dan ini Gampang sekali Kan dibikin masakan Kalau Anda bikin masakan Maka kuahnya Diminum Maka itu jadi obat Itu jadi Obat Kuahnya diminum Dan ibu-ibu Mulai sekarang Saran saya Kalau Anda Pengen Menyehatkan Keluarga Khususnya suami Di rumah Maka jangan Kasih santan Ke suami Mulai sekarang Kalau Anda Pengen Kasih santan Ke suami Maka Kasihlah Santannya Dengan cara Kayak begini Iya Lima menit Lagi Iya Air kelapa Tua Kelapa tua Itu Airnya jangan Dibuang Diminum Ya mulai sekarang Itu Bagus sekali Untuk kesehatan Air kelapa tua Jadi bapak-bapak Ibu-ibu yang Edisi lama Edisi lama Itu maksudnya Yang Lahirnya Tahun 50 Gitu Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Minumlah air Kelapa tua Air kelapa Tua Kelapa mudanya Buatnya masih muda Karena kelapa muda Bagus untuk Detoks Kelapa tua Bagus untuk Mikronutriennya Bagus untuk Orang-orang Dengan Degeneratif Gitu Lalu santannya Diapain Di blender Santannya di blender Pakai kurma Kasih kunyit Kasih garam sedikit Maka itu akan jadi Minuman buat Menguatkan jantung Jadi santan itu Jangan dipanaskan Kenapa Opor tidak sehat Karena santannya Gitu ya Jadi jangan Santannya Jangan gitu Termasuk juga Nanti cobain Nanti sore ya Bagi anda yang Mungkin puasa Atau mungkin yang hari ini Pengen nyobain Nanti beli kurma Lalu kurmanya Di blender Sama air kelapa Kelapa muda Lalu Disaring sebentar Atau kalau tidak disaring Anda tunggu saja Itu akan jadi Detoks yang paling baik Untuk pencerahan kita Air kelapa muda Di blender Sama kurma Ya Murah kan Murah Beli air kelapa Paling 5 ribu lah 10 ribu Ya Beli kurma Mungkin yang box-box kecil ya Saya kira mungkin 10 ribu 20 ribu dapat sih Insya Allah Ya seperti itu Kemudian kenalilah Bersia kalian Jadi Saya pernah share Waktu itu Ada Dua Jenis ramuan Atau Satu jenis ramuan Yang Saya sendiri takjub ya Takjubnya Karena memang Dasyat banget Kerjanya Isinya Sebenarnya simple banget Isinya kunyit Yang kedua Serai Yang ketiga Ini Jeruk Nipis Kelihatan kan Ini jeruk Jadi Kunyitnya Kupas Potong-potong Kecil Slice tipis gitu And then Dimasukkan ke air panas Kasih serai Ya Kasih serai Kemudian setelah agak sedikit dingin Dimasukin jeruk nipis Kasih madu Banyak yang hamil Banyak yang hamil Gara-gara itu Terus nanti yang Yang sudah tua Gimana jadi hamil juga Ya enggak juga Aku udah main opos Mau diapain Karena Tiga Jenis bahan tadi Itu mengandung Antioksidan yang luar biasa Bapak-bapak Kalau minum itu Coba aja lihat Kemampuan vitalitas Anda Akan insya Allah meningkat Luar biasa Sampai nanti Istrinya Akan mengatakan Seperti ini Lanjut Oh lanjut Isinya akan bilang Papa harus berbagi Kebahagiaannya Kepada wanita lain Kalau berani Kalau mau nikah Nikah aja pak Nikah lagi maksudnya Jadi tadi apa Kunyit Duruk nipis sama Sereh Malam mau tidur Minum jahe sama pandan Jadi Anda harus punya Ramuan Atau mungkin Minuman-minuman Yang Anda mulai rutinkan Tiap hari Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Memang tidak mengkultuskan Jadi kalau Kadang-kadang ada Impus water Saya bikin impus water Kadang-kadang ada Juice Saya bikin juice Kadang-kadang air putih Gitu lah Air putih Madu udah cukup Tapi minimal Tiap hari Harus ada Makanan-makanan Begini yang masuk Ke badan Maka bapak-bapak Kalau Anda kerja Mulai sekarang Di rumah Coba dibikin impusan Dan impusan Bapak-bapak sekalian Khusus ibu-ibu nih Ya time out Satu menit lagi Impusan Hati-hati Dengan beberapa Jenis rempah Contoh Kayu manis Kayu manis itu Dia bisa menurunkan Gula darah dengan cepat Jadi kalau ibu-ibu Atau bapak-bapak Nginpus pakai Kayu manis Habis minum itu Keliengan Stop Kemungkinan gula darah Anda Turun Ya Jadi setiap Sayuran atau rempah itu Atau rempah terutama Dia punya Punya karakter sendiri Ya Punya karakter Sendiri Maka Jangan Apa Jangan kita Jadi kalau memang Gak cocok Jangan makan Banyak pertanyaan Ya Gak cocok Jangan dimakan Dan mulai sekarang Pahamilah tubuh Anda Komunikasilah tubuh Anda Berkomunikasilah Dengan tubuh Anda Lebih sering Dan lebih intens Ya Kalau lagi sakit Jangan langsung Minum obat Herbal sekalipun Gak usah Mungkin Anda butuh istirahat Mungkin Anda butuh Tidur Mungkin Anda cuma butuh Air putih Mungkin Anda butuh Cuma air hangat Mungkin cuma butuh Madu Gak usah langsung-langsung Makan obat Ya Apalagi Nanti ya Terakhir ini Terakhir Terakhir Banyak orang bilang Herbal itu Kerjanya Lama Baik Saya ceritakan Rahasianya Dalam satu kunyit ini Bersiak Banyak sekali Bahan aktifnya Dan bahan aktif pada kunyitnya Atau rimpang Kayak begini itu Apa namanya Kuantitinya itu Dikit banget 0,0 sekian Gitu Tapi banyak dia Satu kunyitnya Mungkin sekitar 10-20 lebih Jenis bahan aktifnya Di sini ya Selain kurkuminnya Maka ketika Orang itu Sakit Ketika orang itu Sehat Dalam kondisi sehat Si bahan-bahan Tadi itu patroli Membersihkan Ginjal dibersihkan Lambung dibersihkan Darah dibersihkan Oke Dalam kondisi sehat Maka tubuhnya Sudah terbiasa dengan ini Dan dalam kondisi Dia sakit Orang itu sakit Maka Beliau ini Kerjanya spesifik Kalau yang tadi Membersih-bersihkan Yang ini langsung Dia perannya Memperbaiki kondisi Tak seimbang Maka Sering saya sampaikan Kalau Anda Sudah biasa Hidup sehat Jangan di Cheating Sebab apa Nanti Imbasnya Kalau sering banget Cheating Dia tidak akan Bisa banyak berperan Contoh Kalau saya pusing Kadang-kadang Saya cukup minum jahe Kasih madu Kasih garam sedikit Sudah hilang pusingnya Karena badannya Relatif bersih Dan si jahenya tadi Langsung bertugas Di tempatnya Maksudnya ya Seperti itu Jadi kalau sudah Biasa hidup sehat Jangan Di Apa ya Jangan Dibiasakan Untuk tidak sehat Kita perlu Menciptakan Kebiasaan-kebiasaan Sehat setiap hari Seperti itu Ya baik Saya kira mungkin cukup Sudah banyak pertanyaan Sampai jumpa di tempatnya